Semua pada merasakan ASNA itu sangat penting melalui pertandingan hari ini. Dan atas kekalahan kami memang kami harus evaluasi untuk melakukan permainan kami. Jika kami ketemu dengan lawan lebih berat atau lebih kuat daripada kami, walaupun sedikit gitu. Tetapi kami takut dengan itu dan tidak bisa melakukan permainan kami. Jika kami melakukan permainan kami, pastinya isi pertanyaannya akan lebih baik untuk kami. Itu yang harus di evaluasi. Memang para fans Indonesia datang ke stadion untuk memberi dukungan kepada tim nasi Indonesia. Tetapi khususnya minta maaf atas kekalahan hari ini untuk ke depannya harus lebih bekerja maksimal biar tidak mengucapkan para fans Indonesia. Memang setelah match, sebenarnya tidak usah juga. Tidak perlu kami judge wasit. Tetapi memang sedikit tidak lancar. Dan memang banyak yang sayang atas keputusan-keputusan yang kita diperkenalkan tadi. Terima kasih, thank you for the time. Pertanyaannya, masih ada satu pertandingan lagi, perebutan perunggu. Apakah nantinya akan bertemu Malaysia atau Vietnam di perubahan itu? Dengan kondisi beberapa pemain yang cedera, juga ada yang di kartu merah. Kenapa saya masih mengungginkankah kita masih dengan sekuat yang ada meraih medali yang tersisa? Terima kasih. Jujur untuk hari ini, Coach Shin sangat kecewa kepada pemain. Coach Shin masih bisa paham atau mengerti jika dapat kartu kuning ataupun akumulasi kartu kuning dan kartu merah di saat pertandingan. Tetapi ini dengan tidak fair play, mendapatkan kartu merah. Kalau Coach Shin melihat, sebenarnya pemain tersebut tidak ada tanggung jawab sebagai pemain. Itu yang sangat disayangkan. Dan apalagi saat ini memang banyak yang mendapat kartu merah dan cedera. Dan ada juga pemain yang belum bisa bergabung ke timnas. Jadi sampai saat ini, jujur Coach Shin ragu-ragu. Apakah bisa mempersiapkan dengan baik atau tidak? Tetapi Coach Shin akan bekerja maksimal sampai akhir pertandingan selesai. Malam ini sepertinya kita kebobolan karena di menit ke-90 pemain terlihat sudah sangat kelelahan. Kalau menurut Shintiang Kang Dong Nim, apakah kelelahan ini menjadi faktor krusial terjadinya gol untuk kita? Terima kasih. Kita tidak bisa jatuh gol, tetapi kami ada peluang pun yang tidak bisa jatuh gol. Itu alasannya kenapa kami kemasukan gol untuk hari ini. Oke guys, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, itu merupakan reaksi dari Coach Shin Taeyong. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Coach Shin Taeyong selesai pertandingan di babak semipinal cabang sepak bolasi games Vietnam. Yang di mana Indonesia dikalahkan oleh Thailand dengan skor 1-0. Ada beberapa poin. Ini aku recap ya, teman-teman, sebelum kita bahas pertandingan. Yang pertama, Indonesia harus memperbaiki diri ketika akan menghadapi negara yang lebih superior ataupun levelnya sedikit di atas Indonesia. Contohnya, seperti menghadapi Thailand ataupun Vietnam. Setelah diperhatikan Coach Shin, itu terlihat banget Indonesia gaya permainannya nggak keluar. Kalau misalnya menghadapi tim-tim yang di bawah Indonesia itu sendiri. Yang kedua, Coach Shin Taeyong meminta maaf. Ya, Coach, kami maafkan. Meminta maaf kepada supporter Indonesia yang ada di Vietnam yang menonton langsung di lapangan. Dan khususnya untuk warga negara Indonesia. Yang ketiga, ya, memang ada pelanggaran yang you know lah ya. Kontroversi ataupun ya, 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 you know lah. Yang mungkin merasa cukup aneh. Bisa terkena kartu merah sangat banyak sekali. Tapi, Coach Shin Taeyong tidak mau mempersoalkan wasit. Tapi, ya, sudah terjadi, ya, mungkin bisa menjadi bahan evaluasi. Yang keempat, Coach Shin Taeyong sangat kecewa terhadap pemain. Rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Nanti mungkin seperti di awal video tadi lah ya, yang disampaikan oleh Coach Shin Taeyong. Dan yang kelima, mengapa Thailand bisa mengalahkan Indonesia efektivitas? Itu yang disampaikan oleh Coach Shin Taeyong bahwa kami memiliki banyak peluang. Tapi, kami nggak bisa mencetak gul. Thailand dapat sedikit peluang. Tapi, mereka bisa menciptakan gul. Oke, memang terlihat dari raut wajah Coach Shin Taeyong, beliau sangat kecewa sekali. Dan muncul sekarang. Estek-estek Coach Shin Taeyong out dan lain sebagainya. Oke, kita lihat pertandingannya, teman-teman. Nah, ini belum. Sebelum ke pertandingan. Ini update. Live update, teman-teman. Sebelum aku membuat video ini, aku komunikasi dengan Louis Pegas. Ini dia, teman-teman ya. Louis Pegas. Analisis video dari Timnas Thailand. Aku tanya, bagaimana situasi jalannya pertandingan dan melihat kejadian di pertandingan tersebut? Seperti yang aku sampaikan ke kamu, bro. 50-50. Oh, 50-50 kan? Agak sulit untuk menentukan jalannya pertandingan siapa yang akan memenangkan dan terjadi. Dan itu disampaikannya. Kami ini, Thailand ini, menang beruntung. Menang beruntung. Itu yang disampaikan. Game yang sangat very-very difficult. Sangat-sangat sulit. Dan, kami mengapresiasi, memberikan kredit untuk Timnas Indonesia yang, ya kita lihat, udah berjuang. Aku apresiasi juga. Gak usahlah dibully, gak usahlah diajak, dan apa-apa. Biar menjadi bahan evaluasi. Dan terakhir, kembali, Coach Louis Pegas, analisis video dari Timnas Thailand ini, mengatakan, Indonesia memiliki tim yang bagus, pun pemain-pemain yang bagus. Yang paling penting, Alexander Polking, teman-teman, seusai match ini, aku kan menonton live, konferensi first, seusai pertandingan ya. Polking bilang nih, salah satu yang dia mention, pemain Timnas Indonesia. Bayangkan, pemain kalian yang sudah, apa, bayangkan pemain Indonesia, ada yang namanya Marcelino Ferdinand, masih umur 17 tahun, tapi udah menunjukkan penampilan yang sensasional. Ini artinya, Indonesia akan memiliki masa depan yang cerah. Yang penting ada spirit, berjuang terus. Itu yang disampaikan oleh, Alexander Polking kepada wartawan yang bertanya. Oke, itu udah beberapa hal yang eksklusif disampaikan, dan aku cari informasinya. Kita lihat pertandingan ya, teman-teman. Di awal pertandingan, Indonesia ambil inisiatif nih, khususnya di bawah pertama lah ya. Indonesia ambil inisiatif, tapi beberapa peluang yang diciptakan oleh Timnas Indonesia, nggak efektif. Seperti yang disampaikan oleh, Kut Sintayong. Sedangkan, Timnas Thailand bermain lambat. Seolah-olah, membiarkan lah ya, dalam tanda petik ya, membiarkan Indonesia, terus, 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 melakukan serangan, tapi, serangan yang dilakukan oleh Timnas Indonesia, nggak berujung, bisa menciptakan goal. Sangat lambat, teman-teman. Sangat, sangat lambat. Thailand gunakan 4-2-3-1, tanpa bola 4-4-2. Indonesia tanpa bola 4-1-4-1. Nah, sangat lambat, dan beberapa crossing yang mereka lakukan juga, nggak baik Thailand. Baik itu diagonal, crossing, ataupun passing-passing pendek. Sedangkan Indonesia, yang cukup menariknya lah ya, ini, debatable memang ya, teman-teman. Kenapa? Ada yang mengatakan Indonesia harus melakukan high pressing, ada yang mengkritik juga Indonesia kenapa bertahan, menunggu 4-1-4-1 mereka gunakan. Debat tebalnya kenapa? Kalau kita saksikan Indonesia ini, biasanya kalau mereka melakukan high pressing, khususnya menghadapi tim yang superior, yang di atas dari Indonesia, contohnya seperti Thailand, teman-teman, ya, akan menimbulkan gap. Misal pressing atas, mereka lakukan strike, kalau melakukan pressing, nah, gelandang ini bakalan, kadang-kadang lambat untuk, mat naik ke depan, sehingga apa? Gap timbul. Dan pressing yang mereka lakukan pun gak efektif. Pun demikian. Kalau misalnya gelandang naik, B, terlambat untuk merapatkan, sehingga ada gap lagi timbul di jarak antar lini. Dan, proporsional juga, banyak mengatakan, ada juga yang mendukung, bermain dengan, ya, medium block, ataupun rendah ke medium pertahanan dari Indonesia ketika tanpa bola 41-41-nya. Kenapa itu digunakan? Agar mengeliminasi gap yang muncul. Nah, kenapa itu dilakukan? 4-1-41 dilakukan oleh Sintayong dengan rendah ataupun medium block yang mereka terapkan, Sintayong. Karena Thailand ini, teman-teman, kita saksikan ketika menghadapi Laos, dan tim-tim yang dihadapi Thailand di SEA Games, mereka itu ber-expose itu di jarak antar lini tengah dan lini belakang dari lawan. Nah, dengan 4-1-41, dan clock juga selalu aware, terhadap ruang yang coba di-expose oleh tim nasa Thailand di jarak antar lini, dan itu, bisa lah ya, diakomodir oleh pemain Indonesia untuk pemain Thailand gak begitu banyak menghasilkan peluang. Kembali, aku kutip pernyataan dari, Kurt Sintayong, efektivitas yang dimiliki oleh, apa namanya, oleh pemain Thailand. Di bawah pertama, kredit point untuk Indonesia. Di bawah kedua, berbanding terbalik. Bayangkan, hampir 30 menit jalannya pertandingan di bawah kedua, Indonesia lebih menunggu. Menunggu, ini kan stamina, karena kita mengejar. 4-1-4-1 tetap digunakan oleh tim nasa Indonesia. Dan menariknya lagi, aku tanya juga sama Luis Pegas, apa yang terjadi? Kenapa di bawah pertama, Indonesia bisa menguasai pertandingan di bawah kedua, Thailand? Nah, gak dijawab secara konkret ya teman-teman. Tetapi, di poin ini bahwa, Thailand kembali menunjukkan, apa ya, kualitas mereka, apa ya, sentuhan pelatih. Karena ketika terjadinya, turun minum, pelatih kan ikut campur di situ. Dan, di situlah, pelatih, Thailand, Alexander Polking, mampu memberikan, apa ya, memberikan, masukannya, memberikan, arahannya bagaimana, harus dijalani. Dan, ya, kita lihat pasing-pasingnya, lebih terorganisir, lebih bagus daripada babak pertama, ya, walaupun gak begitu banyak menghasilkan peluang. Dan, Indonesia juga, cenderung bermain, sangat-sangat bertahan. Ya, ini memang, PR kita klasik, teman-teman. Apalagi, ketika masuk, babak extra time, Thailand menciptakan gol, dan golnya juga tercipta dari, pemain nomor 9, ya, nomor 9, yang berhasil menarik beberapa pemain Indonesia, ke sudut, kemudian membuat organisasi, sepertahan Indonesia, gak optimal, pun, ketika di switch, bola tersebut, ke arah, kanan permainan, Thailand, atau sisi kiri, Dewangga, Dewangga, gak begitu klinis, untuk menghentikan. Ya, aku gak mengkritik ya, sekali ambil, yang menjadi bumerang, apa yang dilakukan oleh Dewangga, ataupun, tidak ada yang menunggu jurnal ya, tapi, pasti, ya, banyak juga, membela Dewangga, tapi, itu sebagai bahan evaluasi lah ya, karena, ini terkait tentang hal teknis, seharusnya gak terjadi sih, di level-level, internasional. Banyak Indonesia menghasilkan peluang, terkhusus lagi di 15 menit, babak kedua mau berakhir, tapi gak bisa, berujung, mencetak gol, ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 corner, tapi, gak bisa menghasilkan, gol. Yah, inilah ya, kita lihat lah nanti bagaimana, apakah Indonesia bisa membawa medali, ya, tetap semangat, dukung Sintayong, tapi, gimana lah menurut kalian, memang, sulit ya, gimana lah menurut kalian, Sintayong ini, stay atau out? Tapi, menurut aku, apa lagi, tetap dukung Sintayong, perlu waktu, gak mungkin, ganti, 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 pelatih, okelah ya, sampai sini aja, videonya, mungkin kalau ada update, update, update lainnya, bisa aku update, sama satu lagi, counter, yang dimiliki oleh Indonesia, build up, yang dimiliki oleh Indonesia, juga gak berjalan baik, akibat clock, yang dimatikan, ditutup lah ya, diganggu pergerakannya, sehingga direct, direct ke depan, intinya, Thailand menunjukkan kembali, ya mentalitasnya, Indonesia pun ya, ketika tertinggal goal, udah tuh, bermain, secara, terorganisir gak lagi, udah, udah, gak terkonsep lah, udah, langsung aja, gerasa gerusuk, gerasa gerusuk, sehingga build up, yang dibangun pun gak bagus, dan membuat Thailand pun gak, apa gawangan gak, berbahaya, dari serangan-serangan yang sporadis, yang dilakukan oleh Indonesia, Oke, dan Kutsin yang selesai pertandingan tadi juga, mengatakan, ya, kita lihatlah nanti bagaimana, laga selanjutnya yang dihadapi oleh Indonesia, karena pemain Indonesia banyak sederah, dan akumulasi ya, Oke, Bye.